Halo teman-teman semua, kembali lagi ya bersama kakak disini di Kega Bertanya. Malu bertanya, sesat di jalan. Nah teman-teman, hari ini spesial, 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 spesial banget ya. Ini di episode kejualan. Langsung aja, taruh sumbernya masih sama. Oke, oke teman-teman ya. Hari ini udah ada kak Yos, kalau Kega bertanya, pasti kita bakal nanya-nanya sesuatu dan pasti bakal denger sesuatu kebenaran. Langsung aja, kak aku udah ada tiga pertanyaan dari teman-teman kak di luar sana, yang nanya di Instagram, di break out koramdeo, mereka udah nanya-nanya banyak. Tapi kita pilih tiga, yang paling beruntung. Yang pertama kak Yos, kenapa kita harus dibaptis kak Yos? Kenapa harus dibaptis? Itu tanda atau simbol kita bertobat ya. Jadi itu kan kayak Tuhan Yesus itu mati di kayu salib, terus tiga hari kemudian bangkit ya. Itu sama kayak baptis itu, kita mati bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan Yesus, meninggalkan manusia lamanya kita. Manusia lamanya kita itu apa? Manusia lama kita itu manusia yang masih suka dikuasai oleh dosa. Jadi kenapa kita harus mati bersama dengan Tuhan? Supaya dosa itu tidak berkuasa lagi di tubuh kita. Nah, jadi makanya lewat baptisan kita masuk dulu. Itu simbol kita mati bersama Tuhan, tapi kita bangkit lagi dengan hidup yang baru. Nah, kayaknya ngaf dulu kalau nggak ada buktinya ya. Betul banget. Di pinjem, pinjem kak. Kita mau buka ayat firman Tuhan ya teman-teman ya. Nah ini dia. Di Roma 6, ayat 3 sampai 6. Ayo, kandrian baca. Roma 6, ayat 3 sampai 6. Ayat 3 sampai 6. Oke. Ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Ayat 4. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapak. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayat yang terakhir. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalipkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Manusia lama itu itu, kandrian. Masih dikuasai oleh dosa. Jadi teman-teman, kalau kita memberikan diri nanti kita dibaptis, kalau teman-teman sudah paham dan umurnya sudah cukup mengerti. Nah, teman-teman harus mengerti nih makna baptisan itu. Jadi jangan asal ikut-ikutan teman doang. Teman mau baptis, ikut teman baptis. Waduh, sayang banget ya. Aku juga mau baptis gitu. Karena kenapa? Bukan karena Tuhan Yesus telah mengangatkan aku. Kan seru aja, kan seru aja. Kame-ame. Jangan ya, jangan. Jadi gitu aja, Kayos ya. Luar biasa. Oke, buat pertanyaan pertama, teman-teman itu udah dijawab. Sekarang kita ke pertanyaan yang kedua. Yang kedua, Kayos. Kenapa sih? Nah, ini dia. Kenapa lagi nih? Kenapa kita harus persembahan, Kayos? Nah, kenapa tuh? Aduh, bingung ya. Persembahan ya? Iya. Eh, ngasih-ngasih duit. Yuh, ngasih duit. Biasanya sih kayak gitu ya, teman-teman ya. Kenapa tuh, Kayos? Jadi gini, Kak Andrean. Itu sebetulnya tanda kita mau mendukung pekerjaan Tuhan. Oke. Pekerjaan Tuhan tuh apa aja? Kan Tuhan tuh kan melayani ya. Dalam kita melayani itu, kita butuh sumber daya. Sumber dayanya berupa apa? Misalkan, contoh. Gedung ini, semua alat peralatan-peralatan ini, Kak Andrean. Nah, tapi gini deh. Coba kita baca dulu menurut Alkitab deh, di Malyaki. Di Malyaki. Malyaki 3 ya. Malyaki 3, ayat? 10-11. Ayat 10-11. Oke, aku lagi baca. Iya dong. Siap. Ayat 10-11 ya, teman-teman ya. Bahwa seluruh persembahan. Bawalah. Oh iya, maaf ya. Aduh, salah ya saya ya. Oke. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah, ayat 11-11 ya, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanamu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Oke, ini menarik nih kalau menurut Alkitab ya. Kan tadi kakak bilang untuk mendukung pelayanannya Tuhan. Nah, pelayanannya Tuhan itu termasuk dari yang di ayat 10 tadi. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Nah, ini kakak jelasin dulu ya yang ini ya, persediaan makanan di rumahku itu contohnya yang udah gereja kita lakukan. Nah, teman-teman tahu ya kita sekarang lagi mengalami pandemi COVID ya ya. Puji Tuhan per hari, per CD shooting tanggal ini sudah membaik ya. Kita percaya supaya kondisi makin-makin baik. Nah, kalau kayak dari tahun lalu sampai sekarang itu sempat gereja kita mengadakan bantuan sosial ya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman kita yang mengakena terdampak ya. Jadi kayak kesulitan untuk dapetin sumber daya. Kayak makanan, persediaan makanan, ya kan. Atau banyak orang tua yang di PHK. Jadi nggak bisa mendapatkan pendapatan. Nah, gereja berinisiatif untuk membantu itu. Nah, jadi supaya kayak misalkan satu hari nanti Kak Yos atau Kak Andrian ada membutuhkan sesuatu ya. Gereja ini bisa membantu. Iya. Nah, dan juga persembahan ini sistem di gereja kita beda dengan gereja yang lain. Oh, gimana tuh? Kalau gereja yang lain itu mungkin ada sebagian gereja yang uang persembahannya itu dikelola oleh hamba Tuhan ya. Kalau kita kan bapak penatua. Tapi gereja kita nggak. Gereja kita itu punya tim keuangan sendiri. Tim keuangan sendiri. Iya, orang-orang ini yang kita percaya Tuhan panggil dan diberikan hikmat untuk mengelola uang itu. Uang itu tetap milik Tuhan. Betul. Iya. Tapi dikelola dengan orang-orang yang dipercayakan Tuhan. Iya. Jadi bukan penatua kita yang ngatur duitnya, yang terima duitnya. Enggak. Oke, itu aja Kak Yos ya. Masih ada. Masih ada. Tadi kan yang ayat 11 itu yang menarik menurut Alkitab. Apa tuh? Coba tadi yang menurut ayat 11. Ayat 11nya kita buka. Menghardik bagimu. Ini, sorry. Ayat 10 tapi kalimat terakhir. Oh. Mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelingpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Jadi ini kayak istilahnya. Apa tuh? Berkat yang kita dapet itu dipagerin. Oh. Dipagerin gitu. Dipagerin tuh maksudnya apa? Kan rumah kalau dipagerin tuh supaya dilindungi ya. Betul. Sama kayak kita memberikan persembahan ini supaya Tuhan melindungi berkat kita supaya tidak dicuri. Oh. Belalang pelahap itu kayak contohnya kayak misalkan kakak diberkati Tuhan dengan uang 10 ribu. Tapi belalang pelahap, kalau belalang pelahap itu bekerja ya dia kan mencuri. Hmm. Nah belalang pelahap itu ngapain? Bisa aja kakak dibikin sakit-sakitan. Betul. Sampai kita harus, kakak harus keluarin uang lagi dari uang 10 ribu itu kakak harus. 2 ribu hilang, 2 ribu lagi hilang, sakit lagi 2 ribu hilang sampai habis. Sampai habis. Bahkan minus ya kak ya. Gak ngotang. Iya. Nah, Tuhan menjaga berkat yang kita dapetin itu kak Andrea. Supaya iblis tidak mencuri. Iya. Itu. Jadi istilahnya kita kuduskan. Weh. Oke teman-teman. Jadi itu ya teman-teman ya. Bicara soal persembahan yang teman-teman kasih. Jawabannya tadi. Oke. Kayos ada pertanyaan terakhir? Biasanya terakhir spesial. Yang terakhir. Lebih-lebih dari spesial ya. Nah, kak. Yesus kan ini Allah nih kak. Yesus kan ini Allah. Terus kenapa? Kok Yesus belajar tentang Allah kak? Kenapa tuh? Belajar tentang Allah. Iya. Dia kan Allah. Kok dia belajar tentang Allah? Oke, jadi mungkin ini mengacu sama waktu Tuhan Yesus dibait Allah kali ya. Yang umur 12 tahun mungkin dia berdebat sama ahli-ahli Taurat. Nah, sebetulnya kan kita tahu kalau Tuhan Yesus itu lahir di keluarga Yahudi. Iya, betul. Jadi, gaya hidup orang Yahudi itu, waktu dia dari kecil kayak misalkan sumuran TK, itu tuh belajar juga teman-teman. Belajarnya tentang apa? Belajar tentang hukum Taurat. Nah, kayak misalkan sumuran teman-teman nih udah belajar tentang hukum Taurat. Iya. Nah, jadi sampai SD, abis itu nanti mereka belajar lagi tentang namanya kitab para nabi. Nah, sebetulnya Tuhan Yesus itu kita percaya kan dia Tuhan. Dia tuh udah tahu tentang ketuhanan. Udah pasti. Udah pasti tahu. Tapi Tuhan Yesus itu kan mau menjadi teladan ya buat kita semua. Karena Tuhan Yesus itu menjadi wujud manusia. Dia mau tidak menunjukkan kealahannya itu. Supaya Tuhan tuh mau jadi contoh buat kita. Kalau Tuhan tuh sebagai manusia, dia tetap melakukan apa yang harus dilakukan manusia. Belajar. Belajar. Salah satunya. Begitu. Jadi gitu, di Alkitab sebetulnya nggak ditulis ya. Oke. Kakak sih belum ketemu. Belum ketemu ya. Tapi kalau mengacu pada gaya hidupnya orang Yahudi, mereka tetap belajar. Oke. Itu aja Kak Yos. Itu aja sih. Itu aja. Oke teman-teman. Jadi segitu aja dari pertanyaannya. Ada tiga. Nah teman-teman jangan lupa juga kalau teman-teman masih ada yang mau nanya. Nggak nanya. Kayos boleh di Instagramnya kita di add. Atau komen di bawah. Atau komen di bawah. Nah teman-teman juga boleh nanya di breakout room ya teman-teman. Ya Kayos yang pas di Koramdeo. Nah teman-teman kakak juga ada pengumuman penting. Jangan lupa untuk komsel ada di Tangerang, Puris, Serpung, Citra, ya. Cengkareng. Cengkareng. Dada banyak lah ya. Pokoknya kita komsel ya teman-teman ya. Terus jangan lupa juga setiap hari Minggu jam setengah sepuluh. Kita ada ibadah bareng. Koramdeo Anak. Di Zoom ya teman-teman ya. Pastiin teman-teman semua ikut. Gitu. Oke. Ini aja ya Kayos ya. Ini aja. Kita ketemu. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Sawat berikutnya. Dadah.